Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa channel terpilih MTA TV Dimanapun anda berada Kita jumpa kembali dalam program Inframe MTA TV Terkait dengan Bazar Sinergi Ekonomi Di lokasi MTA Cabang Bendusari 3 Ada rekan Ida Aisyah disana Yang nanti akan memberikan reportase Terkait dengan aktivitas Dan juga beberapa hal Yang sangat penting untuk kita bersama Kita setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rekan Tommy Alfatoni Kabar baik dan sehat rekan Ida Aisyah Alhamdulillah sehat dan semangat Semangat ya silahkan reportase anda Baik terima kasih rekan Tommy Alfatoni Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa Dimanapun anda berada Saat ini saya sedang berada Di kompleks gedung MTA Cabang Bendusari 3 Kabupaten Subaharjo ya Untuk melaporkan secara langsung Jalannya kegiatan Bazar Sinergi Ekonomi 234 Kegiatan ini untuk pertama kalinya Diselenggarakan oleh tim keputrian MTA Pusat Yang menggandeng pengurus MTA Perwakilan Subaharjo Dan bisa kami laporkan Sejauh ini terdapat 80 tan pengusaha milik warga MTA Dan juga 48 tan cabang MTA Seperwakilan Subaharjo Selain itu juga ada tan milik elemen Lembaga dan instansi di bawah yayasan MTA Contohnya San Satgasar Kemudian instansi pendidikan SDIT MPA Subaharjo TK MTA Subaharjo Dan juga MTA Media Center Selain itu juga ada tan unik Yang tadi kami saksikan Berupa tan yang menjual hewan ternak Seperti itu ya pemirsa Kemudian juga saat ini Sedang berlangsung kegiatan seminar Kewirausahaan dengan tema Wirausaha sehat Sesuai jaman Dengan pemateri Bapak Dr. Randes Adi Mugroho Yang merupakan ketua bidang ekonomi MTA Pusat Dan Kami akan melakukan wawancara Dengan ketua Panitia Untuk kegiatan sinergi ekonomi 234 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aisyah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa disampaikan ya Ini adalah Kegiatan sinergi ekonomi Yang baru pertama kalinya Disondarkan oleh Tim Keputiran MTA Pusat Sebenarnya apa latar belakang Disondarkannya acara ini Jadi Latar belakang Kenapa kita Memunculkan Program sinergi ekonomi ini Adalah Melihat Potensi-potensi Sebenarnya potensi-potensi Pengusaha di warga itu Sangat banyak sekali Jadi Mau cari apapun Itu Warga kita Sudah banyak yang beli Dan Malah Kita mau cari apa Semua ada seperti itu Tapi Ada PC Banyak Belum terpublikasi Seperti itu Jadi Kebanyakan malah tidak tahu Kalau Oh sesama Teman kita itu Malah Oh ternyata jual itu Kita tidak tahu Oh ternyata apa itu Jual apa itu Tidak tahu Maka dari itu Kita berusaha untuk Mencinergikan Sesama warga kita Biar saling mengetahui Oh ternyata Saudara saya juga Berjualan itu Dan lain sebagainya Seperti itu Dan Mengapa Lokasinya Untuk yang pertama kali ini Dipilih di Sukoharjo Jadi Kenapa kita memilih Di Sukoharjo Sebenarnya Kita tidak memilih Jadi sebenarnya Kita tidak memilih Cuma Dulu kita Memunculkan Atau merumuskan Program Jadi sinergi ekonomi Ini sebuah program Jadi sebuah program Yang kita bentuk Dari tim Putrian Pusat Dengan bimbingan Dari Budidik Dan juga Bu Uud Jadi Saat kita Merumuskan ini Terus kita pengen Bagaimana cara Program kita itu Bisa Dilaksanakan Terutamanya Karena kita pusatnya Ada di Solo Terutama kita pengennya Menargetkan 7 perwakilan Ke Solo Raya Terlebih jauh Seperti itu Nah Acara yang pertama kita Langkah pertama Yang kita ambil Itu adalah Mengundang delegasi Beberapa Ibu-ibu Yang mewakilkan Dari setiap Perwakilan Masing-masing Nah disitu Kita memplorkan Program kita Tujuannya seperti apa Latar belakangnya Seperti apa Nah dari situ Setelah Pertemuan dengan delegasi Tersebut beberapa kali Terus dibawa pulang Sebagai oleh-oleh Ke perwakilan Masing-masing Diplorkan ke pihak Perwakilan Masing-masing Dan Alhamdulillah Kita mendapatkan Panggilan pertama Seperti itu Jadi Waktu itu Bertepatan Dengan Alhusna Itu loh mbak Jadi Kita diundang Untuk mengikuti Rapat koordinasi Dengan Alhusna Dan ternyata Kita tidak bisa Berbarengan Maka dari itu Terus kita Acaranya dibisah Dengan Alhusna Dan kita godok Secara matang Jadi Awal itu Kita menawarkan Tidak berbentuk kesehatan Bukan berbentuk kesehatan Tetapi Baru sekedar Program saja Nah saat disini Kita godok bareng-bareng Bersama Berarti persiapannya Relatif singkat Sekitar Satu bulan Saja ya Tiga bulan Tiga bulan Alhusna Desember Jadi Jadi Kalau Desember itu Sudah intens Dengan panitia Sudah terjadi Pembentukan panitia Jadi kalau Persiapan kita Itu dari Bulan September Dari bulan September Baik Kemudian apa Tindak lanjut Dari kegiatan ini Jadi sebenarnya Kalau tindak lanjut Kita sangat Sangat mengharapkan Adanya tindak lanjut Tindak lanjut Untuk ini Karena Tujuan utama kita Adalah bersinergi Bersinergi Dan saling berkolaborasi Antara bersama warga kita Utamanya di bidang Jakwah Seperti itu Jadi Karena kita Seperti itu Tapi Alhamdulillah Kemarin dari Perwakilan Sugarsu Sudah menyambut Baik Ini perlu Kita Tindak lanjut Seperti itu Jadi sudah Menangkap Menangkap Apa yang Akan dituju Oleh program ini Baik Di sini Tadi saya lihat Ada banyak sekali Jumlah Tindak lanjut Dari pintu Ada beberapa instansi Tempat Jadi kita Katakan tempat Kita hanya Kenapa Ada delegasi Dari masing-masing Capung Itu kan Oh nanti Ilmu yang di sini Yang akan dijapatkan Itu bisa Diflorkan ke Capung masing-masing Nah tapi Selain Selain kita Meminta Untuk dari Masing-masing Capung Mengirimkan delegasi Itu juga Kita membuka Pendaftaran secara umum Jadi bagi siapa Yang Memang benar-benar Pengen menggali Lebih dalam Tentang wira usaha Itu Kita buka Pendaftaran Seperti itu Kita batasi 200 perserta Seperti itu Jadi Dan untuk temanya Kenapa kita Mengambil tema Berwira usaha Berwira usaha sehat Sesuai zaman Itu karena Berwira usaha itu Tidak hanya Berwira usaha Jadi Berwira usaha Berwira usahalah Dengan Memandang Dengan pintar-pintar Atau cerdas-cerdas Untuk melihat peluang Jadi Bagaimana melihat peluang Itu maksudnya Ya kalau kita Di zaman digital Kita mengikuti Zaman itu Jadi kita berwira usaha Sesuai zamannya Jadi Jangan ngotot Kita Oh sudah lama Menggunakan Metode yang dulu Baik ini di zaman Apapun Ya saya pengennya Tetap pakai sistem Yang seperti itu Kemudian Mengenai Apa Acara pembukaan Nanti siang Nah Sejauh ini Bagaimana persiapannya Akan dimulai Kukul berapa Alhamdulillah Untuk persiapan Walaupun ada beberapa Perubahan dari kemarin Tapi alhamdulillah Tadi malam sudah Dan insya Allah Sudah Sudah siap Tinggal menunggu Kerauhan tamu-tamu Undangan saja Jadi kalau Rencana dimulai Itu undangan Jam 1 Jam 1 Dan nanti Rencana akan Diakhiri Jam Tengah 4 Kemudian Siapa saja Dari Interreniasan MTA Maupun dari Pejabat Yang akan Hadir dalam Ajar Kalau dari Pejabat Sendiri Yang sudah Mengkonfirmasi Untuk hadir Itu ada Dari Perkopimda Dan juga Perkopimda Kalau dari Perkopimda Itu ada Bupati Dari Bupati Dari Kapolres Dari Dendim Dan juga Dari Kepala Kepala DPRD Kepala DPRD Ketua DPRD Dan juga Ketua Pusperindak Kalau dari Perkopimda Sendiri Ada Camat Kapolres Dan juga Ada Jantrami Kalau dari Pusat sendiri Kita mengundang Pengurus Pusat Dari pengurus Yayasan Pusat Beserta Ibu Dan juga Dari Keputiran Pusat juga Jadi senior-senior Di Keputiran MTH Pusat Dan juga Pengurus 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 Sabang Seperti yang suka Apa ini Gambaran Bagaimana gambarannya Untuk rangkaian Kegiatan Pembukaannya Jadi kalau Rangkaian Rencana Acara Pembukaan itu Nanti Akan Dipuka Oleh Al-Ustadz Jadi akan Secara resmi Ya walaupun ini Sudah terjadi Transak Sejual beli Tapi secara resmi Baru nanti siang Akan Diresmikan oleh Al-Ustadz Dengan pemotongan kita Seperti itu Dan akan Dilanjutkan Berkeliling Berkeliling Sabang Dari ujung Sampai ujung lagi Insya Allah Bersama Kapolres Seperti itu Terakhir ini Mbak Aisyah Harapannya apa Dengan digelarnya Acara ini Dan apa pesan Untuk para Pemirsa semuanya Kembali ke tujuan awal Jadi harapan kami Ya apa yang kita Apa yang kita Tanamkan untuk Tujuan Adanya program Sinergi ekonomi ini Bisa tercapai Dan bisa dipahami Oleh banyak orang Dan Alhamdulillah lagi Jika bisa diterapkan Jika bisa diterapkan Di Di jatuh manapun Dan juga di Pertaturan manapun Jadi kita akan Benar-benar dapat Mencapai tujuan Saling bersinergi Seperti itu Baik Terima kasih sekali Mbak Aisyah Semoga lancar ini Kegiatannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Dengan tadi Laporan dari MTA Benda Sari 3 Dalam acara Sinergi ekonomi 234 Kembali ke rekan Tommy Alfa Tony Baik Terima kasih rekan Ida Aisyah Demikian tadi Saudaraku pemirsa Channel Terpilih MTA TV Dimanapun Anda berada Reportase Dari Acara Bazar Sinergi Ekonomi Berada di lokasi MTA Cabang Benda Sari 3 Dan semoga Ekonomi kita semakin manti kuat Dan juga Dapat bermanfaat Untuk umat Kita jumpa di Program Inframe MTA TV Berikutnya Saya Tommy Alfa Tony Pamit undur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.